Masih seputar tindak kriminal, tekan resiko bahaya karena sepeda motor yang tidak layak dan tidak standar. Pol residual Jawa Timur menyita ratusan sepeda motor modifikasi. Sementara itu di Jawa Barat, polisi meringkus dua pelaku begal. Dua pelaku begal diringkus dari tempat persembunyiannya di kawasan Jatinangor, Sumedang, Senin Siang. Salah seorang pelaku ditembak kakinya karena berupaya melarikan diri. Kedua pelaku begal ini merupakan bagian komplotan lintas provinsi yang ditangkap pada Januari lalu. Gerongulan ini melakukan aksi dengan cara memepet calon korban yang sedang bersepeda motor sendirian dan menodongkan senjata api. Mereka beroperasi secara berkelompok dan tidak segan-segan melukai korban. Dia ternyata sudah pernah ketangkep oleh jajaran Pol Dajatim, melakukan penjualan satu bujuk senjata api juga. Sedangkan ternyata dia akhir-akhir ini juga sudah menjual 15 untuk di Sumatera. Sementara di Jawa Timur, halaman saat lantas Polresi Doarjo penuh ratusan sepeda motor hasil penertiban. Operasi selama kurang lebih tiga minggu menyasar sepeda motor modifikasi tak layak jalan. Sebagian besar sepeda motor telah diubah dari bentuk aslinya. Seperti roda band yang ukurannya diperkecil, rangka kendaraan yang tidak standar, hingga berkenal putbising. Sepeda motor seperti ini mengganggu ketertiban juga beresiko bahaya. Pemiliknya rata-rata adalah pelajar. Pengen daya anak-anak. Itu ya? Terus tahu gini gimana? Nyesal nggak? Ya nyesal. Nyesalnya kenapa? Ya, nggak usah buat sepedaan lagi. Itu ya? Ya. Rencana mau diperotongi lagi nggak? Kayaknya nggak. Untuk mengambil sepeda motor yang disita, pemilik harus membawa surat-surat lengkap. Dan terlebih dahulu harus membongkar serta mengembalikan sepeda motornya ke kondisi semula. Khusus belajar, pengambilan sepeda motor wajib didampingi orang tua. Ya sudah saya larang. Nah, terus gimana? Kata ya, ya nggak, nggak apa-apa. Nanti tahu gini gimana? Nantinya dilarang nggak? Ya, pasti saya larang. Sebagai efek jerah dan agar tidak dipergunakan lagi, polisi akan memusnahkan suku cadang tidak standar dari sepeda motor-sepeda motor sitaan ini. Operasi akan berlangsung rutin untuk menekan angka kecelakaan, juga mengurangi balapan liar. Tim Liputan melaporkan untuk NET.